Halo Zalva, pagi ini ada yang kita mendomeng ya Nah, hari ini kita akan mendomeng dengan domen berjudul yang sombong Ini ada caca, kemudian ini ada burung Dan ini ada monyet Nah, kemudian ini kakak akan bercerita Nah, ini monyet yang sama Mungkin aku akan jadi mulai ya Di suatu hutan yang rimbun, menjublah seekor burung pipit bernama bubu Nah, kebiasaan burung ini Kebiasaan bubu adalah setiap pagi ia mengalami hutan Untuk melihat keadaan hutan Kemudian, di suatu tempat, di sisi hutan Ia melepas ekor harimau Di mana harimau itu sedang menentang dan memangsa hutan Si bubu terlihat sedikit ketakutan Namun, ia hanya melihat dari kejauhan Sehingga itu tidak membangunnya Kemudian, pada suatu hari, pada suri harinya Sejujurnya bercerita kepada si Tata Bahwa ia melihat peristiwa tersebut Namun, si Tata tidak meniraukan Karena si Tata rumah koma yang tersebut Sebab menurut si Tata, harimau memang suka memakan daging Harimau memang memakan daging Tata-tata, apakah kamu tahu Berdua kemarin, aku itu melihat Si Hali mau memakan seekor tipus Hah? Masih sih? Masih, bukannya memang dia memakan daging Jadi ya, waduh-waduh saja Iya sih, tapi ya udahlah Kemudian, pada keesokan harinya Pada pagi hari, si bu, bu, mau lihat ini Dutang kembali Namun, ia melihat Seekor harimau tidak memangsa apa-apa Ia kegurungan dan ia menunggu Sampai harimau Melakukan sesuatu Hingga pada saat bu, bu, terdiam Kemudian, harimau menunggu Maksa bahwa ia akan memangsa Monyet-monyet kecil Saudara dari si mumu Dan si bu, bu, pun tertekun Sekaligus kekadek-kadek Hah? Kenapa sendiri mau memakan saudara-saudara si mumu Yang masih kecil? Dengan alasan bahwa ternyata Setikus-tikus di hutan sudah habis Makanya harimau kebingungan Tidak memakan siapa Kemudian, dengan cepat Bubu berlari dan bergegas mencari mumu Mamo, kamu giva, mamo Kamu giva, mamo Ini si mamo Halo, bu, bu Kamu kenapa mencari aku? Kamu kenapa sih teriak-teriak? Mamo, mamo Aku ada berita penting bahwa kamu harus menjaga adik-adikmu Sebab harimau akan mangsa adik-adikmu Kamu suka bohong, kenapa harimau memakan monyet? Apalagi dia masih tipsyo Itu tahu, masa iya harimau makan monyet? Harimau kan makannya tikus Aku bicara sungguhan, aku tidak bohong Harimau berencana memakan adik-adikmu Sebab tikus-tikus di hutan ini sudah habis Jika dia kebingungan akan mangsa siapa Sudahlah aku tidak peduli perkataanmu Kamu tidak bisa dipercaya Karena si momo yang menghiraukan perkataan si bubu Maka bubu sangat sedih Padahal bubu berkata jujur Kemudian tata memberi semuanya Sudahlah bubu dan hiraukan momo memang seperti itu Lalu bagaimana ini tata? Bagaimana kita membuat jubahkan saja Kita buat jebakan saja Supaya harimau tidak bisa Harimau tidak bisa makan adik-adik si momo Baik, gimana? Akhirnya si bubu dan si tata pun berembuk Untuk membuat jebakan untuk si harimau Kemudian keesokan harinya Ternyata si bubu dan si momo sudah membuat jebakan Mereka membuat lubang tak terlihat Yang ditutupi di daunan untuk menjebak si harimau Maka saat ia tidak mengelakkan atau menjatangi adik-adik si momo Ia terjatuh dalam jubah Dan dengar suara Ternyata si harimau sudah terjebak dalam jebakan bubu dan tata Dan ini adik momo pun tidak jadi dimakan oleh harimau Sehingga harimau pun menyesal dan mengapus kesalahannya Si momo pun kegelungan Ada apa itu? Ada suara apa itu? Hei bubu itu suara apa? Apa yang jatuh? Kenapa aku tadi mendengar suara harimau mengauh? Itu tadi suara harimau yang sedang terjebak oleh serahaku dengan tata Hah? Kok bisa? Ngapain kamu menjebak harimau? Iya, karena tadi dia tidak menurut sama adik-adikmu Hah? Kesempatan? Jadi yang kamu katakan suara itu benar? Yalah, ngapain aku bohong? Ya ampun, aku mengapa-maaf ya bubu Aku sudah tidak terjadi sama kamu Terhadap adik-adikku dalam bahaya Aku sekali lagi minta maaf ya Aku sebenarnya tidak akan mengulangi Untuk tidak Tidak percaya kepada susah orang Yang tidak terjadi dengan aku Akhirnya kami sudah menjadi penyakit-penyakitku Lain kali aku akan benar-benar mengecek Akan keberadaan sebuah fakta terlebih dahulu Sebelum menjustifikasi fakta itu Dia tidak apa-apa momo Sehingga mereka bertiga pun antara bubu, momo, dan tata Berusaha menolong si harimau untuk keluar dari lubang tersebut Jadi perajaran dari domen ini adalah Penutup tidak mudah menjustifikasi seseorang Dan jangan mudah mencela atau melihat Sesuatu jadi Satu-satunya sepanjang saja Seperti itu Oke Sudah selesai Terima kasih telah menonton